Banjir bandang juga menerjang permukiman Orion di Demak, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah lansia yang terjebak banjir pingsan dan dievakuasi tim kabungan. Seorang korban banjir bandang ini pingsan. Seorang lansia bahkan nampak kedinginan saat dievakuasi. Banjir bandang dengan kedalaman satu meter lebih menerjang permukiman warga perumahan Orion, Desa, Kebon, Batur, kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah, Jumat Malam. Akibatnya sejumlah warga panik dan tak mampu menampakkan diri karena terjebak di dalam rumah. Tim sergabungan yang datang segera mengevakuasi warga yang terjebak. Meski banjir bandang terjadi kurang dari satu jam setengah, banyak rumah warga yang rusak dan porak-porandak. Korban yang sakit langsung dilarikan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Sedangkan sebagian warga lain mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga yang lebih aman. Perumahan Orion menjadi salah satu titik terdampak banjir bandang karena berada di pinggir bantaran sungai Babon yang meluap. Banjir bandang ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya terjadi di awal tahun 2020 lalu. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews, melaporkan.